Hai balik lagi bareng Ina dan di video kali ini lagi-lagi kita akan ngomongin orang yaitu adalah customer Oke kali ini aku bakal ngebahas lagi tentang customer retention tapi lebih spesifik ke kira-kira tips apa aja nih yang kita bisa lakukan di bisnis atau usaha kita biar mereka jadi retain atau memilih untuk stay setia bareng brand kita Oke tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kenapa ini menjadi penting teman-teman kenapa sih Mbak Ina dari kemarin ngomongin tentang retention loyalitas yang itu balik lagi adalah kepentingan kita terhadap customer kita karena teman-teman perlu kita ingat hasil penelitian itu bilang kalau yang namanya customer loyalty atau customer retention itu berpeluang membuat laba perusahaan kita itu jadi lebih banyak dibandingkan kita melakukan hal yang sama terhadap new customer kenapa karena mereka sudah ada teraskan terhadap produk kita mereka sebelumnya sudah melakukan transaksi penelitian bilang kalau perusahaan itu mau langgang terus umurnya itu long term ya jadi dia suksesnya itu benar-benar bisa bertahun-tahun lebih dari lima tahun 10 tahun ternyata kuncinya itu adalah di customer retention ini teman-teman jadi sebegitu pentingnya gitu kita mempertahankan pelanggan kenapa balik lagi mereka itu ada peluang untuk melakukan transaksi lagi di kemudian hari ketika kita melakukan treatment yang oke ketika kita memperlakukan mereka sesuai dengan kendaknya mereka oke ketika kita berhasil yang menjadikan mereka teman kita aku mau berbagi informasi jadi waktu kemarin aku sempat menulis buku buku yang pertama itu tuh aku mendapatkan sebuah informasi yang ternyata cukup mencengangkan banget karena penelitian bilang tingkat keberhasilan menjual ke existing customer atau customer yang sudah pernah melakukan transaksi sebelumnya bersama kita itu tuh keberhasilannya mencapai 60-70% dibandingkan dengan customer baru itu tingkat keberhasilan menjualnya itu cuma 5-20% aja loh jadi kenapa enggak kita mulai bener-bener fokus ke hal ini dan melakukan yang namanya customer retention strategi nah di video kali ini ada beberapa hal atau beberapa langkah yang aku lakukan untuk melakukan yang namanya customer retention biar customer kita balik lagi dan melakukan transaksi lagi hal yang paling pertama adalah feedback sebegitu pentingnya feedback karena dari situ kita bisa jadi akrab sama customer ketika kita berhasil mendengarkan feedback dan membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan mereka atau misalnya komplain yang mereka lakukan atau misalnya laporan yang mereka berikan kepada kita dari situlah kita bisa diingat oleh mereka Oh Mbak Reni nih yang ngebantuin aku kemarin sebagai manusia balik lagi ini adalah age to age human to human kita pasti akan ngerasa dia pernah bantuin aku jadi aku akan nyaman nih ketika nanti aku akan melakukan transaksi lagi aku mending sama Mbak Reni lagi itu satu yang kedua kita perlu dekat dan kenali lagi customer kita dengan jauh mendalam ya dengan lebih mendalam lagi kalau perlu tuh kepoin mereka cari tahu sosial medianya mereka apa dan berteman juga di sosial media karena ingat hubungan yang paling kuat yang paling paling intens masih menurut aku adalah hubungan yang bersifat personal ya dan ini juga berlaku ke customer kita yang ketiga perhatikan aktivitas customer kita ini gitu maksudnya gini ketika mereka terlihat sudah ingin pergi atau mereka terlihat sudah tidak pernah melakukan transaksi disitu kita harus berhati-hati berarti treatment kita bisa jadi kurang ke mereka nah dari situ ketahui waktu yang tepat untuk kita melakukan treatment ya juga mereka jangan sampai mereka pergi dan memilih kompetitor kita untuk melakukan transaksi yang keempat boleh nih sesekali sasar customer kita dengan penawaran khusus apalagi mereka yang termasuk ke dalam list VIP customer atau loyal customer kita silahkan beri mereka penawaran khusus yang sekiranya mereka tahu penawaran ini hanya untuk mereka dan tidak diberikan kepada sembarang customer oke yang kelima ini memang mainstream banget tapi ini masih berlaku dan ini masih apa ya masih works untuk dilakukan saat ini sesuaikan dengan timing teman-teman jadi silahkan lakukan penawaran sesuaikan dengan timing rancang sedemikian rupa misalnya sesuaikan dengan hari-hari besar nasional atau hari-hari besar internasional yang itu berkaitan value-nya dengan bisnis jadi ada reason lain alasan lain kenapa mereka membeli ini bukan hanya karena faktor profit atau uang ya tapi ada value yang jauh lebih lebih penting yang perusahaan kita bawa sehingga mereka tertarik untuk join dan melakukan transaksi kembali di bisnis kita dan yang keenam mulai lakukan klasifikasi terhadap VIP customer ini penting ya jadi klasifikasikan kira-kira mana nih orang yang sekiranya dalam 1000 hari kedepan aku lakukan treatment khusus gitu klasifikasi ini nanti mempermudah kita untuk melakukan yang namanya customer loyalty program misalnya ketika kita mau memberikan reward bonus atau misalnya kita pengen liburan sama customer kita yang ini gitu itu akan jauh lebih gampang ya yang ketujuh bikin ini dashboardnya di ini lebih kayak perjalanan pelanggan sih jadi terakhir kali kita ngebahas apa ya sama customer ini itu perlu dicatat karena dengan itu nanti akan mempermudah kita ketika kita mau menyapa lagi di kemudian hari gitu masih nyambung dan kita punya track record bahasan Oh kita tuh nyambungnya bahas apa nih sama si customer itu dicatat aja jadi kalau disini anda punya tim customer service atau customer support dan sebagainya gitu ajari mereka untuk bikin dashboard mereka sendiri terhadap customer yang mereka pegang ya karena kedekatan itu bisa terjalin ketika kita bener-bener tahu nih kita sebelumnya itu nyambungnya bahas apa gak nyambungnya bahas apa dan dashboard itu itu sangat ngebantuin sih kita untuk deket lagi sama customer Oh ya dalam dashboard aku masih bisa bilang nomor WA itu masih paling unggul ya untuk bikin kita deket sama customer karena ketika kita berhasil menyimpan nomor mereka dan mereka menyimpan juga nomor kita kita bisa melihat aktivitas mereka dan WA itu itu menurut aku yang paling intimate sejauh ini dibandingkan sosial media karena dengan WA itu terbukti tingkat kedekatan ku dengan customer itu benar-benar sangat-sangat dekat gitu kita bisa bertukar informasi dengan sangat cepat dan kita juga bisa tahu kegiatan sehari-harinya itu dengan sangat-sangat singkat gitu karena hanya dengan scrolling di timeline WA tahu deh kegiatan mereka apa dan kita tahu juga kan jadinya bisa next bahas apa ya sama beliau gitu dan yang terakhir usahakan untuk selalu menepati janji menjadi half full menjadi orang yang responsif itu udah oke dan kece banget untuk teman-teman yang bergerak di bidang ini cuman kalau kita kurang menepati janji mereka jadi nggak respect lagi sama kita dan cenderung mereka akan kecewa ya jadi yang mau aku tekankan di sini berikan service atau pelayanan yang itu tuh over deliver tapi jangan pernah over promise oke terima kasih semoga apa yang aku sharingkan tadi itu membantu teman-teman tetap semangat tetap happy ngelayanin customer-nya kita ketemu lagi di video berikutnya ya bye bye